Terima kasih Baru-baru ini media sosial diepohkan dengan penemuan seekor babi yang disebut-sebut sebagai babi ngepet Peristiwa itu terjadi di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat Setelah penyelidikan polisi kini terungkap bahwa kejadian itu hanyalah rekayasa seorang warga bernama Adam Ibrahim Adam Ibrahim dan delapan temannya mengarang cerita agar kampungnya menjadi terkenal dan juga ramai Di balik hoax kejadian penemuan babi ngepet di daerah Depok, sosok ibu-ibu bernama Wati juga menjadi sorotan Sosok Wati terkenal setelah melontarkan sejumlah kalimat yang menuai banyak komentar dari masyarakat Ia mengklaim bahwa memiliki tetangga yang membuatnya curiga Sebab tetangga Wati disebut pengangguran tetapi memiliki banyak uang Wati bahkan menuduh tetangga yang pengangguran ini memiliki pesugihan babi ngepet Video Wati itu pun beredar bersamaan dengan video tertangkapnya seekor babi yang disebut sebagai babi ngepet Di kampung bedahan sawahan kota Depok Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata babi yang sudah disembeli oleh warga memanglah binatang yang sebenarnya alias anakan babi Tak pelak, ucapan Wati itu pun menuai respon masyarakat yang justru balik mencibirnya Setelah video tuduhannya viral, Wati sempat mengunggah video klarifikasi Ia mengaku tak terima karena disebut fitnah Ia juga menegaskan tidak ada sangkut pautnya dengan isu babi ngepet yang ada di daerah Depok Bahkan Wati tak segan akan melaporkan netizen yang menyebutnya telah memfitnah dirinya ke kantor polisi Bukannya mendapat simpati, video kedua Wati itu pun justru kembali mendapat jibiran Sosok Wati kembali muncul, tapi kali ini untuk meminta maaf atas apa yang diucapkannya Sambil ditemani oleh ketua RW setempat, Wati menyampaikan permintaan maafnya jika telah menyakiti hati tetangganya Masih dari video tersebut, gini terungkap Wati adalah sosok pendatang di kampungnya dan hanya mengontrak Diketahui Wati mengontrak di Kampung Baru, Desa Raga Jaya, Bojonggede, Kabupaten Bokor Ternyata Wati membuka praktik pengobatan alternatif di rumah kontrakannya itu Hal ini disampaikan oleh ketua RW 10 Kampung Baru, Syarif Nur Zaman Ucapan Syarif juga terbukti dengan sebuah peleng di depan gang kontrakan Wati yang bertuliskan Pengobatan Alternatif Marianti atau Wati Walaupun membuka praktik pengobatan alternatif, tapi Syarif mengatakan belum ada satupun warganya yang berobat ke Wati Secara pribadi, Syarif menuturkan pernyataan Wati yang merupakan salah satu warganya tersebut tidaklah masuk akal Dan hanya untuk mencari sensasi belaka Syarif menilai Wati adalah sosok yang ingin menunjukkan dirinya agar lebih terkenal Setelah video ucapan dan permintaan Wati viral, ternyata warga di kampungnya banyak yang gerak Mereka melihat Wati memberikan klarifikasi dengan ekspresi yang tak seperti memiliki dosa Alhasil setelah permintaan maaf, warga justru tambah gregetan, bahkan hampir menggeruduk kontrakan Wati Saking gregetnya, warga langsung mendatangi rumah Syarif untuk meminta izin menggeruduk kediaman Wati Untungnya, Syarif bisa meredah kekesalan warganya Sehingga Syarif meminta warga untuk bersabar dan membiarkan dirinya yang berkomunikasi langsung dengan ibu Wati Namun, reaksi Wati tak disangka saat Syarif mendatanginya Syarif mengatakan Wati sempat mengamuk bahkan hingga ingin mencoba bunuh diri Hingga pada akhirnya, warga meminta Wati angkat kaki dari kampungnya karena dinilai telah mencoreng nama baik Seorang warga kacor menjelaskan Pengisiran terhadap Wati dilakukan berdasarkan hasil musyawarah lingkungan Hasilnya, warga meminta Wati angkat kaki dari kontrakannya yang berlokasi di RT2 RW10 Kampung Baru, Desa Ragajaya, Bojonggede, Kapupaten Bokor Selain itu, warga merasa Wati telah mencemari nama baik kampung baru karena ucapannya Alhasil, ibu Wati yang sudah setahun mengontrak di alamat tersebut terpaksa Harus angkat kaki dan kini tinggal bersama mertuanya Isu babi ngepet di daerah Depok, Jawa Barat yang ternyata rekayasa kini berbuntut panjang Seorang ibu di Kabupaten Bokor menuduh tetangganya pengangguran namun memiliki banyak uang Bahkan, ia menuding tetangganya menggunakan pesugihan babi ngepet alias tetapi jadi-jadian Tak pelak, ucapan Wati itu justru balik menuai banyak gibirat Puncaknya, Wati diusir oleh warga setempat Hingga kini terpaksa angkat kaki dari kontrakat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya